Pertanyaan selanjutnya Ada tetangga saya punya anak Nah anaknya itu dimasukkan pondok pesantren Tetapi orang tuanya tidak mau mengaji Tidak mau sholat Mulai muda sampai tua Kalau tidak mau Kalau tak mau itu berartikan tak kenal Allah Itu ibaratnya Itu ibaratnya akan menunggu pahala dari anaknya orang tua itu Apakah bisa orang tua itu mendapatkan pahala dari Allah Melalui anaknya tersebut Ini yang kami tanyakan Bu ya Sebelumnya mohon maaf Mohon jawabannya terima kasih atas jawabannya Bu ya Masya Allah Ada tiga model manusia Tekal model orang tua Yang paling tidak baik adalah Sudah dia tidak baik Anaknya dibawa ke tempat yang tidak bah Baik Lumayan Orang tuanya tidak baik Tapi membawa anaknya kepada yang Baik Yang istimewa Orang tua itu baik Menginginkan anaknya bah Baik Maka ini masih lumayan tingkat dua Yang repot adalah sudah tidak baik Tidak merindukan anaknya kepada kebaikan Jadi orang tersebut masih lumayan Semoga dengan anaknya baik Dia akan belajar menjadi baik setelah itu Makanya jangan sampai kita melihat orang itu Dari sisi ketidakbaikannya Oh Menyekolahkan anak Tidak pecus Tidak benar Tidak solat Tidak perlu dibahas begitu Sanjung bahasanya Luar biasa Anda Menyekolahkan anak di pondok Istimewa Nah itu Biar senang dia Lalu kalau sudah senang Dia akan rindu kebaikan pada akhirnya Jangan Kadang kita selalu melihat Dari sisi negatifnya seseorang Positifnya dia Bahkan mungkin kita anggap Anda istimewa Belum benar Tapi menginginkan anaknya benar Solat jarang Tapi menginginkan anaknya mondok Istimewa Banyak orang solat saja Tidak pernah dipondokkan anaknya Tidak pernah dimasukkan ke tempat yang baik Tidak pernah diajarkan kebaikan Tidak pernah diajar di solat anaknya Nah ini Anda istimewa Baik Kemudian Orang yang seperti itu Tidak ada Kemauan membawa anaknya ke tempat pondok pesantren Bukan kecuali ada seruan iman Di dalam hatinya Tidak mungkin Karena seruan iman Menduga Menginginkan anaknya baik Dia sadar tidak baik Bahkan mereka berkata Aku tidak baik Tidak bisa apa-apa Tapi jangan sampai kamu seperti aku Biarin yang jelek Saya-saya saja Yang penting kamu jangan Itu kan bahasanya orang tidak mengerti Tidak mengerti apa Menjadi baik itu gampang sesungguhnya Jadi itu ada seruan iman dari hatinya Ini seruan iman dari lubuk hatinya Kemudian Nah ini Khusnuran kita Orang seperti itu Sebetulnya di saat belum solat Belum ini Belum Bukan karena dia ingin nantang Allah Karena belum mengerti cara solat yang gampang Belum mengerti cara ibadah yang gampang Atau memang dia belum mengerti Ada suatu ketika di satu kampung Ada orang tidak bisa solat Tapi setiap hari solat jamaah di masjid Itu ceritanya di sebuah Ini di sebuah pulau ya Suatu ketika kita bercerita tentang Begitu gampangnya solat Begini-begini Langsung dia nangis Teritanya apa Saya itu datang ke masjid itu Tidak bisa solat Karena sudah terlanjur malu Mau tanya caranya solat itu bagaimana Jadi datang ke masjid itu Wah begitu-begini Cuma orang sudah bilang Saya soleh Saya baik Ternyata solat gampang Dia dengar rekaman Kalian belajar solat Baru mengerti belajar solat Karena memang tidak ada yang mengajar Waktu itu Jadi banyak orang yang tidak melakukan kebaikan Atau melakukan kemongkaran Bukan karena menantang Allah Karena tidak mengerti bagaimana cara Soalnya gampang Termasuk semoga Tadi yang dari asal Semoga beliau ini adalah termasuk Golongan orang semacam itu Yang memang belum bisa Belum biasa Belum pernah ngaji Tidak pernah hadir dengan ulama Tapi Allah ketuk hatinya Untuk rindu kebaikan Dimulai oleh Allah Dengan anaknya dibawa ke pondok Pulang anaknya Ngecari ibunya solat Maka jangan ragu Sejelek apapun dirimu Sejahat apapun dirimu Mulailah Kebaikan Yang bisa anda mulai Jika anda mulai dari diri anda Bisa mulai dari diri anda Kalau anda mulai dari anak anda Mulai dari anak anda Yang penting Harus memulai kebaikan Dari manapun dan dari siapapun Hendaknya kita mulai Orang tersebut Memulai kebaikan dari anaknya Dan istimewa Dan dia dapat pahala Kok nanti Memang dia dosa meninggalkan solat dan sebagainya Tapi dia juga dapat pahala kok Di saat membiayai anaknya Anaknya Kangen kepada anaknya Ngirim anaknya Dapat pahala Dan dari itu semua lihat Allah akan semakin dekatkan orang ini Kepada Allah Ujung-ujungnya nanti Dia akan menjadi ahli solat Maka Jangan diremehkan Direndahkan orang semacam itu Akan tetapi terus motivasi Sejelek apapun Sejahat apapun Kalau sudah ada tanda-tanda Rindu kebaikan Melalui apapun Maka Semoga itu adalah Awal daripada kebaikan Yang sesungguhnya Termasuk orang tersebut Ini saja Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!